Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, kembali lagi di Health TV Ramadhani. Banyak sebagian lansia yang ingin menjalankan ibadah puasa, bukan? Nah, ada beberapa tips nih dari Dr. Tansut Yen bagi lansia untuk menjalankan ibadah puasa. Begini penjelasannya. Asupan dan gizinya ya, dok ya? Ini tips-tipsnya bagi orang tua sendiri, dok, yang mungkin menjalankan puasa. Apa yang harus mereka perhatikan nih, dok? Tips-tipsnya seperti apa? Ya, yang menarik adalah belakangan ini kalau kita perhatikan, godaan itu banyak banget. Godaan itu apa? Godaan itu adalah makanan siap saji, makanan yang setiap saat di telpon bisa datang. Dan akhirnya, nah maka dari itu. Dan ini juga menggoda bagi orang-orang yang sudah senior. Jadi bisa dibayangkan, ibu saya aja seneng banget tuh. Kalau udah mulai layanan antar, pesan layanan antar. Waduh, wah bisa sederet itu makanan macem-macem. Nah, kalau begitu yang terjadi, maka alangkah baiknya setiap weekend, kayak sekarang nih weekendnya. Kita mulai menyusun menu selama seminggu, mas. Nah, coba kita susun menu selama satu minggu. Misalnya, Senin saya mau bikin ayam. Ayamnya mau dibikin apa? Ayam mau dibikin opor. Oke, setelah saya mau bikin apa? Mau bikin tahu. Tahunya bikin apa? Bikin pepes tahu. Jodohnya sayur bening. Rebo, harinya ikan. Ikannya mau dibikin apa? Ikannya mau bikin ikan bakar. Wemangannya nggak urak, wena. Hari Kemis ganti, mau bikin apa? Mau bikin tempe. Tempenya bikin apa? Tempe orek atau bacem. Jodohnya apa? Misalnya sayur sok. Hari Jumat kan, ganti lagi. Mau pakai jamur, proteinnya. Jamurnya diapain? Jamurnya dipepes. Jodohnya apa? Pakai sup oyong, pakai telur. Saya udah apal, mas kayak gitu. Karena aku melakukan. Demikian informasi Health TV Ramadan yang saya sampaikan. Dan sampai jumpa di kanal Tribun Health selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.